Jangan lupa subscribe ke SM Collector dan tekan di tombol bell Halo guys, kita bertemu lagi dan hari ini Saya akan review tentang SH Figure Arts Kamen Rider Iwai, kita nampak disini saiz kotak adalah sama seperti kotak normal SH Figure Arts Suma yang menarik kali ini Kamen Rider Zio adalah anniversary rider ke-20 So ada logo 20 Rider Kicks disini Setusnya lagu Bandai yang sudah di rebrand jadi warna biru Berbanding warna merah Dan ada stiker bersinar The Machination Untuk memastikan SSF yang kita beli ini adalah original Di bawah kotak kita akan nampak details dan grafik semuanya dalam bahasa Jepun Di tipe kiri dan kanan kotak pula kita akan nampak tulisan dan gambar Kamen Rider Zio Desain belakang kita akan nampak sample post yang kita boleh buat dan details tambahan dalam bahasa Jepun So kita buka dari sini Kita akan nampak figure dengan lebih detail Oke apa yang kita dapat disini kita dapat satu figure Kamen Rider Zio Dan terdapat tiga pasang tangan dengan post tangan ikoniknya Oke Kamen Rider Zio di sebelah kiri And that's it Nah itu saja accessory Ada kalau mau saja senjata Bandai sudah rilis bersama dengan Motolah Exclusive P Bandai Oke ini accessory tangan Untuk artikulasi kepala ada neck joint Oke untuk tangan dan juga armor shield yang guna ball joint disana dan boleh nampak 360 derajah Seterusnya siku dia guna double jointed dan torso range untuk ke depan dan juga ke belakang kita boleh nampak disana Seterusnya range untuk artikulasi kaki Lebih kurang guna design untuk SKC Jadi untuk knee Dia guna double jointed knee Dan juga ankle joint dia boleh guna Dia boleh move Apa itu dari kiri dan kanan Seterusnya details untuk tapak Kamen Rider Kita boleh nampak disana Kamen Rider Zio Jelas disana So kalau yang berminat untuk tambah detail Boleh tambah warna untuk ditapak kaki itu So itu saja artikulasi untuk SH Vigod Kamen Rider Zio Gimmick untuk SH Vigod ini kita boleh nampak disana Selanjutnya belt Oke beltnya boleh berpusing macam disini Oke 360 darjah Oke cuma satu saja Detail makin kurang Oke Bandai makin malas Mungkin sebab harganya yang murah dalam 3.000 yen So maybe Bandai kurangkan details dan mengurangkan cost untuk SH Vigod Kamen Rider Zio lah Tapi jangan risau tidak masalah Ada lokal designer yang design sticker untuk ride watch Kamen Rider Zio ini So nanti saya sudah order dan bila saya sudah pasang nanti Saya akan buat video ringkas untuk part 2 lah Kita nantikan Seterusnya video seterusnya Perbandingan ketinggian dengan SHCF sebelum ini Contohnya Kamen Rider Build yang disini Tidak ada perbedaan ketara So dari depan dan dari tepi juga bergantung kepada cara kita Post Figure ini Seterusnya Post side by side dengan Kamen Rider Decade Oke anniversary rider ke 10 untuk SH rider Itu saja review untuk SH Vigod Kamen Rider Zio dari saya Pendapat pribadi saya Figure ini memang awesome dari segi artikulasi Tapi kurang dari segi details Khususnya tentang sticker di Rider Watch Hopefully Bandai dapat terus rilis SHCF dengan kualiti yang lebih baik untuk masa akan datang Jumpa lagi untuk video seterusnya Bye bye Hello guys Kita turun di dalam channel Backstudy So hari ini saya akan buat satu review mengenai SH Vigod Kamen Rider Gaze Daripada siri Kamen Rider Kamen Rider Zio So saya beli ini daripada Hobie Kingdom seperti biasa Dan kita akan cek kotak untuk Kamen Rider Gaze ini Jadi seperti biasa ada ekstra bonus untuk Kamen Rider Gaze yaitu stand Jadi ada dua stand di sana yaitu Kamen Rider Gaze dan stand untuk Kamen Rider Zio Oke guys so kita akan lihat perbezaan kotak antara kotak Kamen Rider Zio dengan Kamen Rider Gaze Ada perbezaan di sana kerana untuk Kamen Rider Gaze itu sepertinya ada stand Jadi seperti biasa ada lambang Bandai Ada lambang Tamashination menunjukkan bahwa figure ini adalah original Jadi di bawah ada gambar Kamen Rider Gaze di tepi juga Dan juga di belakang yang menunjukkan post yang kita boleh gunakan Menggunakan figure ini So oke guys jangan lupa untuk like dan subscribe sebelum saya buka kotak ini Thank you guys Jadi apabila kita unboxing atau membuka kotak kita akan dapat lihat di sana Ada figure dan ada stand di belakang plastik untuk Kamen Rider Gaze ini Jadi sebelum kita ke pada figure kita akan cek dahulu ekstra bonus yang kita dapat melalui Kamen Rider Gaze ini yaitu stand untuk Kamen Rider Zio dan juga Kamen Rider Gaze Jadi dalam video ini saya akan buat kita lihat bagaimana pasang stiker dan ataupun kertas base untuk stand Seperti yang dalam video ini Agak simple saja ada dua plastik di sana Jadi pasang kertas di dalam dan just pasang plastik untuk cover stand itu Jadi sama juga seperti stand untuk Kamen Rider Zio Simple as that Dan stand untuk Kamen Rider Zio dan Kamen Rider Gaze sudah boleh digunakan Dan tambah bila yang lain kita akan cek figure Kita dapat satu figure Kamen Rider Gaze di sini Dan juga beberapa pasang tangan Jadi siap saya ada satu ada tiga pasang tangan yang dapat bersama figure Kamen Rider Gaze Oke jadi desain jadi small seperti besar adalah bersama seperti mall untuk SHF Guards Kamen Rider Gaze Jadi kita lihat detail lah Lebih lagi Jadi kepala disana Sangat detail Sama seperti day series Di bagian dada Dan di bagian belt Jadi di bagian belt itu Seperti biasa perlu ditambah stiker Dan juga di bagian tangan itu lah Itu right watch Jadi seperti biasa Bantuan daripada third party stiker Jadi gimmick Boleh pusing Seperti sama seperti gimmick untuk SHF Guards Kamen Rider Zio Dan untuk desain belakang Kita dapat lihat disana Ya sangat menarik Sangat detail Oke guys So untuk artikulasi Seperti biasa ini adalah SHF Guards Jadi kepalanya boleh digerakkan untuk Gerakan 360 darjah Dan juga di bagian arm disana Ada doe joint Ada double joint juga di bagian siku So ini adalah basic untuk join SHF Guards Range dia memang range untuk memposing sangat best Di bagian arm Di bagian dada itu Dan range untuk pergerakan ke belakang Ke hadapan Nah itu ada punya limit lah Dan juga di bagian kaki Jadi memandangkan release Release terbaru SHF Guards Pada tahun 2019 ini Sangat baik Jadi kita dapat double jointed Elbow dan juga di bagian tapak Jadi itu saja untuk artikulasi Ini adalah artikulasi basic untuk SHF Guards Dan kita nampak detail di bagian tapak Kalau mau lagi detail boleh Color lah Oke selesai kita bahas tentang design dan artikulasi Dan kita akan cek Bagaimana display menggunakan stand yang diberikan itu Dan Dalam kesempatan ini saya akan terus Show Untuk ditunjukkan bagaimana menggunakan Third party sticker Jadi ini Adalah third party sticker Yang saya beli daripada Maker lah Maker lokal Malaysia Dan jangan pasang disana Jadi ini adalah Pencaman up Display Untuk Kamen Rider Zio Dan juga Kamen Rider Case Personally Memang menarik Tapi Agak memakan ruang So oke guys Situ saja review saya tentang SHF Guards Kamen Rider Gaze Jadi S is simple Jadi kalau kamu berminat untuk melihat Review saya tentang Kamen Rider Zio Saya letakkan Di bagian atas sini Dan Apa yang saya dapat dikatakan Kamen Rider Gaze memang sesuai untuk digikulikan Sebagai collection Sebagai peneman kepada Kamen Rider Zio Jadi Untuk artikulasi biasa-biasa saja Terpulang kepada Kita So terima kasih Kami telah menonton video ini Kalau boleh tolong like Share Dan subscribe Untuk saya buat video yang lebih baik Di masa akan datang Kita bertemu lagi Dalam video yang seterusnya Bye Halo guys Terima kasih Terima kasih So hari ini saya akan review tentang SH Figure Arts Kamen Rider Wars Jadi ini adalah rider Ketiga Daripada Kamen Daripada siri Kamen Rider Jadi saya sudah review Dua figure Daripada siri ini Yaitu Kamen Rider Zio Dan juga Kamen Rider Gaze So kalau kamu beri minat Untuk lihat Review itu Saya sudah sediakan link Beli tekan link Di atas yang ini Oke Thank you So saya sambung review Untuk Kamen Rider Wars Jadi kita akan cek kotak dahulu Seperti biasa Jadi ini kotak Lebih kurang Seperti size-size yang lain SHF Kamen Rider Zio yang lain Jadi kita akan nampak Gambar grafik Kamen Rider Wars disini Jadi kita nampak Seperti biasa Ada grafik Di sebelah Tepi Di bawah Ada beberapa description Dalam bahasa Jepun Dan juga Di belakang Beberapa post Yang kita boleh buat Menggunakan figure ini Yang kita boleh buat lah Jadi seperti biasa Dan juga Kamen Rider Eh Discription Dalam bahasa Jepun Jadi itu sahaja Untuk kotak Jadi sebelum Saya mulai Teruskan Terima kasih Kalo telah menonton Video ini Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Channel ini Oke Thank you guys Kita akan buka Ada unboxing sedikit Oke Bila buka Ada filling Iya Oke Kita akan buka Ini akan nampak Figure itu Dan ada beberapa pasangan Tangan Oke Satu Dua Jadi ada dua pasangan tangan Dan juga Iya Senjata Ini satu-satunya Rider yang dibagi senjata Sekali Dalam figure Kecuali Kamen Rider Gaze Dengan Zio Tidak ada Weapon Senjata yang diberikan So Itu sahaja Yang di dalam kotak Jadi kita Sebelum kita pergi Kepada figure Seperti biasa Saya akan Going through Ataupun Seperti selalu Mengenai Aksesori-aksesori Yang Kita Dapat Daripada Kamen Rider Wars Inilah SHF Kamen Rider Wars Jadi ini adalah Aksesori-aksesori Yang kita dapat Jadi kita akan Buka dan Kita tengok Lebih mendalam Jadi ini adalah Aksesori Untuk Dua pasang tangan Oke Kita nampak Di sana Dan juga Dia punya Senjata Ini weapon Oke Untuk spear Ini Zikan spear Dia ada Tiga mode Jadi mode Pertama Adalah Boleh dipanjang Dia punya Bila ini Boleh panjang Jadi mode kedua Itu simple saja Digunakan Tiga Untuk yang lebih pendek Bila yang lebih pendek Untuk dipasang Ini mode yang Ke Dua Dan mode yang ketiga Cabut ini Dan Pasang So ini adalah Tiga mode Yang kita Gimic Yang kita Boleh gunakan Menggunakan Zikan spear Ini Terusnya Kita akan Lihat Details Figura Untuk Kamera Dewasi Ini Jadi Pertama Sekali Kita akan Nampak Details Di kepalanya Seperti biasa Sangat Base Sebab Dia lebih Kepada Di TV Series So Juga Di Details Di Di sebelah Sini Dan Disini Sepatunya Tiri silap Saya Dia adalah Kliplastik Tapi Tidak Apa Lebih Kepada TV Di series Jadi kita Nampak Di belakang Dia pun Lebih kurang Sangat Menarik Details Yang ada Disini Oke Dan Seperti biasa Kita tidak Dapat Sticker Kecil Terpaksa Guna Custom Sticker Seperti yang Saya gunakan Untuk Kamen Rider World Kamen Rider Zio Dan Kamen Rider Gaze Oke Dan Seperti biasa Gimic Di belt Jadi Beli tutup Dan Buka Dan Seperti biasa Tidak ada Sticker Di bagian Belt Ini Tali pinggang Ini Detail Di bagian Kaki Sangat Menarik Dan Tidak ada Masalah Dan Juga Detail Di sebelah Kaki Dan Di sebelah Topaknya Seterusnya Kita Teruskan Kepada Artikulasi Artikulation Oke Jadi Pertama Sekali Kita Lihat Artikulasi Di kepala Seperti Biasa SH Video Art Lain Artikulasi Lebih kurang Sahaja Dan Kita Lihat Pusingan 360 Darjah Oke Di bagian Kepala Ada Join Dan Di bagian Bahu Dia punya Bahu Ini pun Ada Join Boleh Kita Gerakkan Dan Juga Di bagian Tangan Oke Jadi Bila Di bagian Tangan Kita Nampak Kemampuan Artikulasi Di sana Oke Jadi Di sebelah Tangan Juga lagi Kita nampak Double Jointed Oke Dan Juga Di sebelah Tangan ini Boleh tangan Tukar Ada Join Juga Kita Boleh Gerakkan Dan Seterusnya Di bahagian Perut Gak Ada Kita Boleh gerakkan Sehingga Macam Ini Dan Juga Di Bahagian Betis Kayak Ini Dia Gunakan Beginilah Design Yang Lebih Senang Untuk Bergerak Di Sec Kita Bli Pusing Macam Ini Dan Range Untuk Kaki Lebih Kurang Macam Dan Disini Ada Double Jointed Lagi Joint Dan Di Bahagian Kaki Jadi Ini Adalah Artikulasi Ataupun Joint Yang Biasa Ada Pada SH Video Arts Jadi Kita Boleh Gunakan Perbagai Post Untuk Menggunakan Figura Ini Jadi Itu Saja Artikulasi Untuk Oke Ini Perbandingan Antara Kameradio Zio Dan Juga Kameradio Gay So Jadi Sangat Sesuai Untuk Mengumpul Tiga Rider Ini Jadi Rasanya Untuk Kamerader Zio Ini Ada Rider Keempat Dan Rider Kelima Dan Itu Kamerader Neo D-Cat Dengan Neo D-N Tapi Itu Saya Akan Kalau Saya Dapat Saya Review Dan Ini Jadi Ini Perbandingan Antara Mereka Jadi Sangat Sesuai Untuk D-Collect Bersama Dengan FIGURE Confirm Akan Patah Dan Juga Di Bagian Siku Dan Juga Di Bagian Lutut Ini Perlu Digam Sedikit Supaya Memastikan Dia Tidak Mudah Hilang Sebab Baru Keluar Dari Kotak Tadi Siku Dan Lutut Sudah Terima Kasih Keren Menonton Video Ini Kalau Boleh Consider Like Share Dan Juga Subscribe Untuk Saya Buat Video Yang Lebih Baik Di Masa Akan Datang Oke Happy Henshin And Bye Bye Bye